PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tulisan-tulisan tersebut biasanya dalam bahasa Sansa Kerta Ataupun dalam tulisan Jawa Kuno Naskah puisi kuno biasanya dinyanyikan Seiring perkembangan zaman, Indonesia mulai memiliki sastrawan-sastrawan yang hebat Seperti Kairil Anwar, Taufik Ismail, dan lainnya Puisi di Indonesia juga bermacam tema pada saat itu Dan kritik melalui puisi pada sastrawan dan penyair yang terkenal Dari generasi ke generasi selanjutnya Setiap generasi memiliki perbedaan ciri khas berdasarkan tema yang diangkat dalam setiap karya sastra yang dibuat oleh sastrawan Munculnya karya sastra, puisi cerpen maupun nopel yang bertema sosial politik khususnya seputar reformasi Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik Yang terjadi pada akhir tahun 1990-an Seiring dengan jatuhnya Orde Baru Sekian terima kasih Pengertian puisi menurut para ahli Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama dan ritma Serta penyusunan larik dan baik Menurut Rahmat Joko Pradopo, puisi ialah ekspresi pemikiran yang membangkitkan perasaan Ia mampu membangkitkan imajinasi panca indera dalam suasana berirama Menurut Samuel Johnson, puisi adalah seni penyatuan kesenangan Dengan kebenaran melalui sentuhan imajinasi yang bernalat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan ini Namanya saya Melan Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang fungsi puisi Dimana fungsi puisi yang saya sampaikan ini melibuti 4 hal Tapi bukan berarti fungsi puisi itu hanya 4 hal Tidak, karena dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 hal saja Fungsi yang pertama yakni tentang mengungkapkan isi hati Tidak bisa dipungkiri seorang punya ingat Atau bahkan orang yang menyukai puisi Membuat puisi itu tergantung dari suasana hatinya Kadang ia merasa suka, duka, sedang jatuh cinta Atau sedang patah hati itu Dia ekspresikan melalui sebuah puisi Karena benar-benar dia menyukai sebuah puisi Jadi isi dari puisi pun tergantung dari perasaannya Ketika ia jatuh cinta Mungkin puisinya itu bercerita tentang keromantisan Tentang romantisnya seorang pasangan Nah, jelas ketika seorang itu menyukai puisi Pasti dia akan mengungkapkan isi dari hatinya Atau isi dari perasaannya melalui sebuah puisi Begitu Yang kedua adalah media menyampaikan kritik dan keresahan Nah, beberapa pihak itu sering menggunakan puisi itu sebagai media Untuk menyampaikan kritik, saran maupun keresahan Nah, di sini beberapa hal atau beberapa pihak itu menyampaikannya Untuk orang-orang tertentu Contohnya, pejabat negara, pemerintah, dan lain-lain Nah, isi dari puisinya pun berisi kata-kata sindiran Mengenai apa saja sih yang ingin ia sampaikan Jadi, benar bahwasannya puisi itu tidak dilarang Dalamnya jika menampilkan kata-kata kritik Untuk seseorang atau untuk orang yang dituju Nah, yang ketiga Fungsi dari puisinya adalah memberikan motivasi Kenan memotivasi Karena, balik lagi kepada yang saya katakan sebelumnya Ketika seseorang menyukai puisi Maka ketika ia sedang patah hati Atau sedang terperuk dalam hidup Ia pasti merlukan motivasi dari apa yang ia sukai Contohnya nih Jika saya menyukai puisi Dan saya sedang patah hati Pasti saya merlukan puisi-puisi yang menguatkan Puisi-puisi yang sesuai dengan suasana hati saya saat itu Nah, disini mungkin setelah membaca puisi Atau setelah mendengar puisi tentang menguatkan diri Tentang motivasi Tentang bagaimana harus membangkitkan kekuatan untuk hidup lagi Maka saya akan mulai termotivasi Untuk yang sudah saya harus mukon Tidak perlu patah hati lagi Dan seperti itulah Contoh dari bentuk puisi itu sebagai fungsi motivasi Selanjutnya adalah Fungsi yang keempat Yakni memberikan kesenangan Jadi sebenarnya Keempat-empat fungsi ini saling keterkaitan Memberikan kesenangan Kenapa? Karena biasanya Seorang penyair atau orang yang suka Atau menyukai puisi Setelah ia berhasil merangkat sebuah puisi Atau membuat puisi dengan begitu elok Kata-katanya Pasti timbul rasa kesenangan Begitu juga orang yang menyukai Puisi yang telah dibuat oleh seorang itu Maka setelah membacanya Atau memahami isinya Akan timbul rasa kesenangan Terbawa suasana oleh isi dari puisi tersebut Nah mungkin itu saja Fungsi-fungsi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman Mohon maaf jika terdapat kesalahan Karena kesempurnaan itu Hanya milik Allah SWT Akhir kata Inna Shilatul Mustaqim Wabilahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah saya akan menjelaskan Tentang puisi lama Puisi lama itu dibagi menjadi tujuh Yang pertama Mantra adalah Ucapan-ucapan yang dianggap memiliki Kekuatan gaib Yang kedua Pantun Yaitu Puisi yang bercirikas Berajak ABAB Yang ketiga Karminah Adalah pantun kilat seperti pantun Tetapi pendek Yang keempat Seloka Adalah pantun berkain Yang kelima Yaitu Gurindang Adalah puisi yang berdiri Tiap bait dua baris Bersajak A-A-A-A Barisan Nasihat Yang keenam Syair Adalah puisi yang bersumber dari Arab Dengan ciri tiap bait empat baris Bersajak A-A-A-A Berisi nasihat Atau cerita Dan yang terakhir Ketujuh Talibun Adalah Pantun genap Yang tiap bait Terdiri dari Enam Delapan Ataupun sepuluh baris Baik Akan dilanjutkan oleh teman saya Baik Disini saya akan menjelaskan Mengenai puisi baru Nah puisi baru terdiri menjadi tujuh Yang pertama itu ada balada Nah balada ini merupakan puisi yang menceritakan kisah atau cerita Balada jenis ini terdiri menjadi tiga bait Dengan masing-masing delapan larik Dan skema rimah A-B-A-B Serta B-C-C-B Yang kedua itu ada himna Himna adalah puisi pujaan untuk tanah air Pahlawan Ataupun Tuhan Yang ketiga ada Ode Ode merupakan puisi sanjungan untuk orang yang berjasa Yang keempat ada epigram Nah epigram ini merupakan puisi yang berisi tuntutan atau ajaran hidup Yang kelima ada romansa Nah romansa ini merupakan puisi yang berisi mengenai luapan hati seseorang Cinta dan kasih sayangnya Yang kelima ada elegi Elegi merupakan puisi yang berisi ratapan tangis atau kesedihan Dan yang terakhir ada satire Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan Oke disini saya akan menjelaskan tentang jenis puisi menurut bentuk Yang pertama ada di ikon Dimana puisi ini yang tiap baitnya terdiri atas dua baris Terus yang kedua ada terzina Disini puisi yang tiap baitnya terdiri atas tiga baris Yang ketiga ada quadren Puisi yang tiap baitnya terdiri atas empat baris Yang keempat ada queen Adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas lima baris Yang kelima ada septet Adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas enam baris Yang keenam ada septima Dimana puisi ini tiap baitnya terdiri atas delapan baris Yang ketujuh ada oktat atau stanza Adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas delapan baris Yang terakhir ke delapan ada soneta Dimana puisi ini adalah yang terdiri atas empat belas baris Yang terbagi menjadi dua Dua bait pertama masing-masing empat baris Dan bait keduanya masing-masing terdiri tiga baris Baiklah disini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik yang ada pada puisi Nah unsur intrinsik yang ada pada puisi adalah unsur-unsur yang ada di dalam Atau unsur-unsur yang membangun sebuah puisi Unsur intrinsik pada puisi terdiri dari yang pertama itu ada diksi Diksi adalah pemilihan kata dengan mempertimbangkan makna Komposisi bunyi dalam rima dan irama Kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya Dan juga kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan Yang kedua ada imajinasi atau daya bayang Digunakan untuk membangun puisi dengan menggunakan kata-kata yang konkret dan khas Untuk menimbulkan imajinasi visual, auditif, atau taktil Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa Adalah bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan suatu ide dengan cara yang tidak biasa Atau dengan cara yang berbeda Atau kata yang berbakna kiasan Yang keempat adalah bunyi Adalah kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu juga Yang kelima ada rima Rima adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi Yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan Yang keenam ada ritma Ritma adalah dinamika suara dalam puisi Agar tidak dirasa monoton bagi penyikmat puisinya Yang terakhir adalah tema Tema adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang Nah itu tadi penjelasan saya mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada pada puisi Di sini saya akan membahas tentang unsur yang extrinsik pada puisi Yang pertama ada aspek historis Adalah unsur kesejarahan puisi Yang kedua ada aspek psikologis Adalah aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi tersebut Yang ketiga ada aspek filsafat Adalah berkaitan arat dengan karya sastra secara keseluruhan Yang keempat ada aspek religius Adalah mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh penyair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marnia Astuti Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pada puisi Nah struktur pada puisi terbagi menjadi dua Yang pertama ada struktur fisik puisi Yang kedua ada struktur batin Saya akan menjelaskan dulu apa itu struktur fisik pada puisi Nah struktur fisik pada puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat Dan diamati secara langsung dengan mata atau penglihatan Nah struktur fisik pada puisi terbagi menjadi enam bagian Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi Yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata Tepi kanan kiri, pengaturan barisnya Hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan uruf kapital Dan diakhiri dengan tanda titik Yang kedua ada diksi Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya Yang ketiga ada imaji atau imajinasi Yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi Seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan Yang keempat ada kata konkret Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya suatu imajinasi Yang kelima ada gaya bahasa Yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu Yang keenam Rima atau irama adalah Persamaan bunyi pada puisi Baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi Nah itu saja yang dapat saya jelaskan tentang struktur fisik pada puisi Yang kedua struktur batin pada puisi Yang kedua adalah rasa Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan di dalam puisinya Yang ketiga adalah nada Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca Yang keempat adalah amanat Yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya Sekian, terima kasih